Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kita senantiasa Menyatakan kepada kita Dan mendoakan kepada kita Supaya kita menjadi Orang yang soleh Supaya kita menjadi orang yang berbakti Kepada orang tua Dan sekarang saatnya bagi kita Bagaimana Kita bisa berbakti kepada Kedua orang tua Yang kedua Kewajiban anak laki-laki Ataupun juga yang namanya Anak kepada orang tuanya Adalah menyayanginya Kita sayangi mereka Orang tua kita Rasa cinta dan kasih sayang Membesarkan kita Sehingga kita bisa seperti hari ini Maka Di saat kita telah besar seperti ini Tentu orang kita Telah tua Semangatnya telah lemah Fisiknya juga sudah lemah Mereka telah serba Kekurangan Semestinya Juga kita Senantiasa Menyayangi Orang tua kita Jangan kita biarkan Mereka telah terlantar Jangan kita Sakiti hati mereka Sebab Sebab ridho Allah Fi ridho al-walidah ini Ridho Allah Tergantung Ridho orang tua Dan sebaliknya juga Murkanya Allah Tergantung Murkanya Orang tua Jadi apapun yang kita lakukan Apapun yang kita usahakan Senantiasa kita Minta ridho Minta izin kepada orang tua kita Kita perhatikan Surat Al-Israq Ayat 24 Yang artinya Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya Dengan penuh kasih sayang Dan ucapkanlah Wahai Tuhanku Sayangilah keduanya Sebagaimana mereka Berdua Telah mendidik aku Pada waktu kecil Kita Mempunyai suatu kewajiban Untuk Menyayangi Orang tua kita Yang ketiga Tugas anak laki-laki Ataupun juga Kewajiban Terhadap orang tuanya adalah Bersikap adil Terhadap Terhadap Nafkah Apakah Kepada ibu Dan begitu juga Kepada Istrinya Disini kita perlu Harus Bersikap adil Jangan gara-gara Istri Kita menjadi Orang yang Nurhaka Begitu juga Jangan gara-gara Orang tua Rumah kita Hancur Jadi bagaimana Kita Harus Pandai-pandai Kita Bagaimana Supaya Kedua Wanita ini adalah Menjadi Wanita Dua wanita Yang sangat Kita cintai Dalam hidup kita Kalau ibaratnya Taubahnya Kita menarik Rambut Tapi Tepung Tidak Berserakan Maksudnya Apa Yang kita Lakukan Terlaksana Tapi Tidak ada Yang merusak Di dalamnya Dan begitu juga Sebagai seorang istri Di dalam rumah tangga Dia bisa berperan Dan dia bisa Mengerti Dan di saat Kita telah Berumah tangga Sebagai Laki-laki Dia mempunyai Empat Orang tuanya Baik dia orang tua Ayah dan ibu Kandungnya Begitu juga Bapak Mertuanya Begitu juga Ibu Mertuanya Begitu juga Seistri Dia harus juga Sadar Dia harus Tertanam Di dalam dirinya Di saat Dia telah Menikah Dengan seorang Laki-laki Dan Bahwa Sanya dia Mempunyai Empat orang tua Ayah dan ibunya Ayah Mertuanya Dan ibu Mertuanya Dan kedua Dan keempat Empat ini Tidak boleh Kita Kita Beda-bedakan Dalam Penghormatan kita Dalam Berbakti kita Dalam Kita berbagi Kepada mereka Senantiasa Sama-sama Kita perhatikan Mereka Bapak ibu Yang diramati Allah Subhanahu wa ta'ala Terutama Orang tua kita Yang telah lanjut Dan usia mereka Telah tua Bahkan mereka Telah pikun Dan di saat itu Cobaan Dan tantangan Bagi Anak Berbakti Kepada orang tua Sangat Besar Sekali Bermacam-macam Singkah Daripada orang tua Kita Adakalanya Sambal Yang kita Masak Begitu Dicicipinya Apa katanya Tak enak Adakalanya Sudah kita Berikan belanja Malah dia Cerita Kesana Kemari Bahwa Sana Anaknya Tidak Mau memberikan Bantuan Kepadanya Itu Itu adalah Tantangan Dan Cobaan Yang Semestinya Kita Sikati Dengan Tulus Dan ikhlas Bukan Berarti Kita marah-marah Bapak Tua Tua Bapak Bapak Ibu Yang Bapak Bapak Sebagai Keikhlasan Di dalam Diri Kita Coba Kita Bayangkan Sebenarnya Kita Dalam Mendiri Anak Juga Kita Kesal Kita Marah Cuma Bedanya Antara Anak Dengan Orang Tua Kita Bedanya Apa Kalau Anak Kapan Saja Kita Bisa Marahi Tapi Kalau Orang Tua Tidak Bisa Kita Marahi Bedanya Cuma Disitu Padahal Kalau Sebenarnya Tingkah Kelaku Anak Kita Lebih Parah Lagi Dibandingkan Daripada Tingkah Orang Tua Kita Kalau Anak Kita Bagaimanapun Tingkahnya Senantiasa Kita Maafkan Tapi Ada Salah Di Saat Orang Tua Kita Yang Sudah Tua Bahkan Yang Sudah Pikun Dan Di Saat Itu Dia Berulah Sedikit Kesalnya Kita Sebagai Anak Luar Biasa Sekali Jadi Harus Kita Sikapi Dengan Tulus Dengan Ikhlas Bagaimana Kita Sebagai Anak Bisa Menjaga Dengan Sebaik Baiknya Bahwa Kita Adalah Anak Yang Harus Berbakti Kepada Orang Tua Bapak Ibu Yang Terima Sampai 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 Terima Kasih Atas Segala Perhatian Mohon Maaf Atas Segala Kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi